Dan di fakta berikutnya, kisah gadis penyandang disabilitas yang dikurung oleh keluarganya viral di media sosial. Kisah miris, Nur Hasanah menuai banyak simpati dari netizen. Perkenalkan, Nur Hasanah alias Nur. Dua tahun sudah ia dikurung oleh keluarganya. Bukan tanpa sebab, perempuan 29 tahun ini diisolasi. Mengalami depresi sejak masa remaja. Penyandang tunawicara dan tunarungu ini sering mengamuk dan meresahkan lingkungan. Ibu dan kakaknya yang keduanya penyandang tunanetra pun seolah tak punya pilihan lain. Kisah gadis manis dibalik tralis ini mengundang banyak empati masyarakat. Setelah seorang tiktokers asal Ciamis, Enjel Bilal, mengunggah kisahnya ke tiktok. Hal ini dilakukannya karena tergugah melihat kondisi Nur yang terpaksa hidup di kamar berpintu tralis besi selama bertahun-tahun. Unggahan Bilal soal kisah Nur ditonton lebih dari 1,5 juta viewers dalam 10 jam. Kondisi keluarga yang terbatas ekonomi dan fisiknya membuat mengurung Nur terpaksa dilakukan demi keamanan keluarga dan lingkungan masyarakat. Badaiikumam, baffradekuma, mamamintana sehat, hahaha. Upamilitas Karawasna, aja Allah, ya faktis. Kita bisa menyapainya dan 운동 Suju kita tidak sendiri. Kadang kadang galak NOT. Sedangkan saat itu mungkin dia thanks agsung tidak ngalik. Ranggung saya di Kiyo, dan sana TV sungguh sana, saya setengah warnanya kaya, dengan istilahnya demi keamanan. Prihatin dengan kondisi Nur Hasanah, konten kreator asal Ciamis, Indra alias Ncep Bilar bersama timnya, berniat membantu Nur Hasanah agar mendapatkan penanganan kejiwaan yang tepat dari ahlinya. Menurut keluarga, depresi yang dialami Nur karena diduga mengalami perundungan atau bullying, karena sulit berkomunikasi dengan teman sebayanya. Kita merasa prihatin dan merasa bertanggung jawab, sebagaimana kita yang Allah beri kemampuan untuk bisa membantu, jadi jangan melihat dari dengan kejiwaannya saja, itu adalah tugas kita bersama, jangan istilah katanya kita malah menjauhi, membiarkan, justru ini tanggung jawab semua pihak. Selain membuat konten bertema sosial, Bilal pun memberikan bantuan untuk kebutuhan hidup nenek dia bersama Nur Hasanah dan kakaknya. Konten kreator yang sering mengangkut isu sosial ini berharap, kisah Nur bisa peroleh perhatian serius dari semua pihak terkait. Yopi Andreas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!